Terdampak gempa dan pergerakan tanah, pemilik rumah sempat rekam detik-detik rumahnya Amruk. Sementara di ibu kota, longsor akibatkan sebuah rumah dua lantai yang berada di bantaran Kali Ciliwung, Amruk. Beginilah detik-detik saat sebuah rumah yang berada di bantaran Kali Kawasan Tanjung Lengkong, Bidara Cina Jati Negara Jakarta Timur, Amruk. Intensitas hujan yang tinggi membuat tanah di bantaran Kali Ciliwung tergerus, sehingga fondasi tak kuat menahan beban. Hanyut membuat rumah tak berwujud. Selain bangunan rumah, sejumlah barang-barang yang berada di bagian belakang rumah pun turut ambrol. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Karena saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya. Akibat kejadian tersebut, pemilik rumah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Pasca kejadian, pemerintah kota Jakarta Timur tinjau lokasi rumah Amruk. Pemerintah kota Jakarta Timur meminta kementerian PUPR segera merealisasikan normalisasi Kali Ciliwung karena membahayakan. Pemkot juga ingatkan warga sekitar yang masih tinggal di bantaran Kali Ciliwung untuk wanita. Mengingat kondisi ini berpotensi bahaya mengancam jiwa. Tak hanya di ibu kota, detik-detik video Amruknya rumah milik warga juga terjadi di kampung Jamprak, kejamatan Cipanas, Kaupaten Cianjur, Jauh Barang. Sang pemilik rumah histeris sambil mengabadikan momen saat rumahnya Amruk. Pemilik rumah sempat mengevakuasi anggota keluarga lainnya, serta mengevakuasi barang-barang yang ada di dalam rumah. Sebelumnya rumah warga ini awalnya terdampak gempa yang mengguncang Kaupaten Cianjur pada akhir tahun lalu. Karena terus alami pergeseran, akhirnya rumah tersebut Amruk. Tidak lama pas istirahat, ada berapa kali jatohan, dua kali jatohan, ternyata udah mulai turun-turun Amruk. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Sementara pemilik rumah beserta keluarga mengungsi ke rumah RT setempat. Mugi Satria, Noventri Aryoputra melaporkan untuk NET.